Tinggal ditekan Oke ini tajam Halo semua balik lagi di channel review tipusik Dan di video kali ini gue bakalan bongkar Dan review sebuah paket yang isinya Alat multi fungsi yang memiliki 10 fungsi sekaligus Ini dia dan langsung aja Kita bongkar paketnya Oke ini dia alatnya Dan langsung aja kita buka Ini dia Multi tool card 10 in 1 Jadi dalam satu alat memiliki 10 fungsi Sekaligus Oke untuk Materialnya ini Full metal Dan Bentuknya juga keren Unik Ini Mungkin seukuran dengan kartu sim Ataupun ktp ya Dan Apa aja 10 fungsinya Langsung kita hitung Satu persatu Sekaligus juga Kita coba Apakah berfungsi dengan baik Atau tidak Oke mulai dari yang pertama adalah Plat screwdriver Atau obeng plat ya Disini ada Di ujung atasnya sini Oke Ini bentuknya sih Presisi kayaknya Kita coba Oke disini Ini baut Plus sih Tapi kayaknya bisa Kita coba Oke ini bisa Dan berfungsi dengan baik Kita kencangkan lagi Oke nomor 1 bisa Dan Untuk fungsi keduanya Disini ya Di lubang kotak ini Ini adalah Pembuka tutup botol Oke kita Coba Apakah dia bisa Oke ini Berfungsi dengan baik ya Terbuka Terbuka Nomor 2 Berfungsi dengan baik Oke Sekarang kita lanjut Ke nomor 3 Di baris tengah sini Ada lubang juga Ini ada 1,2,3,4 Kunci ring Atau kunci pas ya Disini bisa kalian lihat Ada ukurannya Besar Kecil, kecil, kecil Oke Dan disini juga Gue udah siapin Ada 4 Mur Oke yang ini Ukuran 12 Kemudian 10 Kemudian 8 Dan yang terakhir Ini ukuran 7 Apakah bisa muat disini Kita coba Untuk yang Ukuran 12 Ini gak bisa Ukuran 10 Ya ini pas Dan Ternyata Untuk kunci pasnya ini Mulai dari ukuran terbesarnya Adalah 10 Kemudian Disini ada Mur 8 Oke Yang kedua juga pas Ini untuk Mur 8 Selanjutnya Mur 7 Oke Ini ada Damagenya Kita ganti dulu Oke Dan ini Mur 7 Juga pas ya Berarti Kemungkinan yang keempat Ini Mur 6 Ya kurang lebih Karena Kurang lebih ini Mur 6 Atau mur 5 Dan Untuk Kunci pasnya Atau kunci ringnya Ini berfungsi dengan baik Lalu Ke fungsi yang keempat Kita yang mana dulu ya Yang keempat Ini ada Kunci kupu-kupu Kemudian yang kelima Juga sama sebenarnya ini Fungsinya sama Tapi yang keempat ini Lebih apa ya Lebih pendek Lebih kecil Tapi intinya Fungsinya sama Yaitu Kunci kupu-kupu Dan Bautnya Seperti ini Sebentar Dan Bautnya Atau Klaimnya Seperti ini Dan ini adalah Klaim Kupu-kupu Atau Butterfly Range Sekitulah Bahasa Inggrisnya Kurang lebih Dan yang punya gue ini Kebetulan memang Sudah ada Handlenya Jadi ini sebenarnya Gak perlu kunci Cuman biasanya Ada yang Hanya Plat aja Kecil gitu Dan Dan fungsi Kunci kupu-kupu ini Buat Muterin Si Ini Nah Seperti ini Kurang lebih Cuman ini karena besar Jadi gak muat Kurang lebih Seperti ini Biasanya Klaim Antena Itu Klaim Antena Biasanya Hanya Plat kecil Aja Dan Kalau diputer Tangan Itu Susah Jadi Pakai ini Pasti bisa Jadi Untuk Fungsi keempat Dan kelima Ini Sama Jadi Kalau Menurut gue Gue hitung Satu Aja Jadi Ini Satu Dua Tiga Empat Gitu Oke Fungsi yang Kelima Kita Coba Pisau Oke Fungsi yang Kelima Kita Coba Pisau Ini Kita Singkirkan Dulu Disini Gue ada Kayu Kayu Sisa Kita Coba Oke Untuk Pisaunya Ini Gak Terlalu Tajam Mungkin Karena Peraturan Pengiriman Atau Peraturan Ekspedisi Yang Gak Boleh Ngirim Senjata Tajam Ini Memang Tumpul Tapi Kalau Memang Diperlukan Ini Bisa Diasah Untuk Ditajamkan Hasil Hasil Hasilnya Seperti Ini Jelek Karena Memang Tidak Tajam Oke Lanjut Fungsi Yang Ke 6 Berarti 1 2 3 4 5 6 Gergaji Oke Ini Bila Gergajinya Cukup Tajam Kalau Dipegang Kita Coba Aja Disini Apakah Dia bisa Metong Kayu Oke Untuk Gergajinya Ini Tajam Bisa Dilihat Cuman Beberapa Kali Apa Namanya Gosokan Atau Tarikan Dia Udah Cukup Dalem Dan Gue Rasa Ini Berfungsi Kalau Kita Lagi Camping Mungkin Buat Motong Dahan Ya Lumayan Daripada Susah-susah Harus Dipatahin Bisa Pakai Ini Dan Yang Ke Enam Ini Berfungsi Dengan Baik Gergajinya Lanjut Fungsi Yang Ketujuh 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 Ini Ada Penggaris Dan Berasa Nggak Usah Dicoba Kita Satuin Sama Yang 8 Ini Yang Ke 8 Karena Nomor 7 Si Penggaris Ini Ada Hubungannya Sama Nomor 8 Ini Namanya Bentar Gue Cek Dulu Lupa Nomor 8 Itu Direction Ancillary Indicator Oke Kurang Lebih Kayak Gitu Bacaannya Dan Ini Fungsinya Untuk Membuat Garis Lurus Misalkan Kita Buat Tanda Panah Tanda Silang Maksudnya Seperti Seperti Tuhan Kita Bongkar Kasus Oke Untuk Fungsi Ketujuh Penggaris Dan Fungsi Kedelapan Yang Si Lubang Ini Ada Hubungannya Jadi Fungsinya Buat Bikin Garis Kita Zoom Dulu Ya Oke Jadi Bisa Dilihat Disini Ada Garis Garis Ini Kita Bikin Tanda Dari Garis Ini Kita Kasih Titik Oke Ya Si Titik Di Atas Juga Kita Kasih Titik Kemudian Samping Tengah Sini Kasih Titik Sampingnya Lagi Kasih Titik Jadinya Empat Titik Seperti Ini Dan Kita Tinggal Ambil Garis Lurus Vertical Dan Horizontal Kurang lebih Seperti Ini Dan Ini Hasilnya Lurus Oke Kurang lebih Fungsinya Seperti Itu Jadi Untuk Penanda Aja Untuk Membuat Garis Lurus Tanda Silang Ataupun Tanda Plus Ya Oke Dan Fungsi Ketujuh Dan Kedelapan Berfungsi Dengan Baik Lanjut Fungsi Kesembilan Atau Yang Oke Sembilan Bentar Satu Dua Tiga Ini Dihitung Satu Jadi Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Ya Cuman Sembilan Berarti Ya Ya Karena Empat Dan Lima Ini Sama Fungsinya Itu Untuk Kunci Kupu Kupu Jadi Yang Fungsi Sembilan Atau Fungsi Yang Terakhir Yaitu Disini Ini Adalah Pembuka Kaleng Contohnya Seperti Ini Praktikin Jadi Si Lancipnya Tersi Tajamnya Si Pisaunya Ini Ada Di Dalam Dan Untuk Si Apa Ini Ya Si Pengaitnya Ini Nyantol Ke Pinggiran Kaleng Sepertinya Kurang Lebih Dan Tinggal Ditekan Oke Ini Tajam 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 Seperti Itu Oke Gue Coba Buka Semua Ya Dan Ini Dia Berhasil Kebuka Dengan Rapi Ini Emang Kotor Ya Karena Ini Kalinya Bekas Jadi Kotor Ini Bekas Cek Kemarin Oke Gue Bersihin Dulu Bentar Oke Dan Ini Berfungsi Dengan Baik Ini Tajam Banget Untuk Si Pembuka Kalengnya Ini Jadi Kesimpulannya Alat Ini Berfungsi Dengan Baik Semuanya Walaupun Ada Dua Fungsi Yang Sama Tapi Tetap Saja Ini What it Untuk Dibeli Dengan Harga Yang Sangat Murah Dan Fungsi Yang Sangat Banyak Tentunya Gue Beli Ini Sekitar 6500 Dan Untuk Camping Gue rasa Ini Bakalan Kepakai Banget Buat Kalian Yang Pengen Punya Alat Ini Tinggal Cari Aja Di Aplikasi Belanja Online Kesayangan Kalian Dengan Kata Kunci Multi Tool Card 10 In 1 Atau 10 Dalam 1 Kurang Lebih Seperti Itu Dan Pasti Muncul Dengan Beragam Harga Yang Ditawarkan Sekian Video Kali Ini Terima Kasih Udah Nonton Sampai Abis Jangan Lupa Like Share Subscribe Dan Nyalakan Notifikasinya Biar Nggak Ketinggalan Video Review Berikutnya Sampai Sampai Jumpa